Jejaran Polda Kalimantan Tengah meringkus pelaku penganiayaan yang mengakibatkan seorang lansia meninggal dunia di desa warga mulio kejamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dalam kasus ini, cucu korban yang berusia 6 tahun juga turut menjadi korban dan mengalami luka-luka. Polisi menyebut pelaku nekat melakukan aksi penganiayaan lantaran permintaan untuk rujuk dengan mantan istrinya ditolak. Pelaku berinisial IT, 31 tahun, warga Tamban, Kabupaten Barito Kuala, diringkus polisi pada Senin 31 Mei 2021. Kapolres Kabuas, AKBP Manang Subeti melalui kaset reskrim AKP Kristanto Situmeang dalam rilis yang disampaikan pada selasa 1 Juni 2021, membernarkan pihaknya telah mengamankan lelaki berinisial IT. Ia menjelaskan, IT tega menghabisi nyawa nenek 63 tahun berinisial SU dan menganiaya cucu korban yang berusia 6 tahun. Cucu dari SU itu diketahui merupakan anak tiri pelaku. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id, kejadian berawal saat IT mengunjungi SU dengan maksud meminta izin untuk rujuk dengan anaknya pada Sabtu 29 Mei 2021. Namun, permintaan pelaku itu tidak ditangkapi oleh korban. IT kemudian gelap mata hingga menganiaya SU dan cucunya yang saat itu hanya berdua di rumah. SU dan cucunya ditemukan warga sekitar dalam kondisi bersimbah darah. Korban SU yang meninggal dunia mengalami luka akibat senjata tajam di hampir seluruh bagian tubuhnya. Sementara, cucu korban mengalami luka akibat benda tajam di bagian wajah sebelah kanan. Hingga kini, cucu korban masih dalam penanganan medis rumah sakit Dori Silvanus Palangkaraya. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan paswal atas tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!